Intro Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam acara Firmanmu Pelitaku. Anak-anak, apakah kalian pernah diberitahu oleh orang tua kalian supaya berhati-hati? Misalkan, hati-hati kalau menyeberang jalan, atau hati-hati kalau menggunakan gunting, atau hati-hati makan ikan yang banyak durinya. Perkataan hati-hati itu diberikan supaya anak-anak waspada, supaya jangan kalian celaka. Bapak pada hari ini akan bercerita tentang Tuhan Yesus, yang juga pernah berkata kepada murid-muridnya, hati-hati. Hati-hati dalam hal apa? Kita akan mendengar ceritanya, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata, kita berdoa. Bapak yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengar Firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, berikanlah kepada kami kesungguhan di dalam mendengar Firman Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa yang Bapak ceritakan ini, tertulis dalam Markus Pasal 12, ayat 38-40. Pada suatu kali ketika Tuhan Yesus sedang mengajar di bait Allah, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat. Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada murid-muridnya agar berhati-hati, Agar murid-muridnya waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Kenapa ya? Kok harus hati-hati terhadap ahli Taurat? Apakah ahli Taurat itu seperti seorang pencuri yang pakai topeng yang tidak terlihat wajahnya? Tidak demikian. Atau apakah ahli Taurat itu wajahnya menyeramkan? Juga tidak. Atau apakah ahli Taurat itu membawa senjata, membawa pisau atau pistol kemana-mana? Juga tidak demikian. Kalau ahli Taurat itu bukan seperti pencuri, wajahnya tidak menyeramkan, tidak membawa senjata kemana-mana, Lalu mengapa kita harus berhati-hati terhadap mereka? Anak-anak, siapakah ahli Taurat itu? Adakah yang bisa menjawab? Ya, betul. Ahli Taurat adalah para ahli di bidang agama. Pada zaman itu, ahli Taurat dianggap sebagai seseorang yang mengerti tentang agama. Dan para ahli Taurat itu memiliki posisi yang terhormat di masyarakat. Ahli Taurat ini sering dengan sengaja memakai jubah panjang yang bagus untuk menunjukkan bahwa mereka adalah seorang ahli Taurat. Mereka adalah seorang yang penting yang harus dihormati. Mereka dengan menggunakan baju yang bagus dan panjang sengaja pergi ke tempat-tempat yang ramai seperti pasar supaya semua orang dapat melihat para ahli Taurat itu dan supaya para ahli Taurat itu bisa mendapatkan penghormatan dari banyak orang. Juga ketika ada suatu kebaktian atau ibadah, para ahli Taurat itu dengan sengaja duduk di tempat-tempat terhormat. Mereka berharap supaya banyak orang menganggap bahwa para ahli Taurat ini adalah orang yang rohani. Supaya banyak orang menganggap bahwa para ahli Taurat adalah orang-orang yang suci. Bahkan anak-anak ketika ada pesta makan, mereka juga dengan sengaja duduk di tempat-tempat terhormat. Mereka berharap para tamu bisa melihat mereka dan mereka bisa mendapatkan penghormatan. Para ahli Taurat ini secara penampilan luar tampak begitu luar biasa. Tetapi Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya supaya berhati-hati terhadap para ahli Taurat. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dibalik penampilan para ahli Taurat yang tampak terhormat, tampak suci, tampak rohani, dibalik itu semua sebenarnya para ahli Taurat adalah orang yang melakukan kejahatan. Bagaimana para ahli Taurat itu melakukan kejahatan? Anak-anak salah satu contoh yang Tuhan Yesus berikan adalah para ahli Taurat itu merampas harta para janda miskin. Pada zaman itu ada para wanita yang sudah tidak memiliki suami. Kebanyakan dari mereka adalah orang yang sudah cukup tua dan mereka adalah orang-orang yang miskin. Dalam Alkitab jelas sekali disebutkan bahwa para janda seperti ini haruslah ditolong. Tetapi para ahli Taurat dengan kuasa yang mereka miliki mereka datang kepada para janda miskin ini bukan untuk menolong mereka tetapi justru untuk mengambil harta mereka. Sudah miskin tetapi tetap saja hartanya dirampas oleh para ahli Taurat. Para ahli Taurat ini sungguh-sungguh jahat. Ya mereka tampak rohani, tampak menggunakan pakaian yang bagus, tampak terhormat. Tetapi apa yang mereka perbuat sangat jahat. Selain itu anak-anak para ahli Taurat tersebut juga suka berdoa. Di tempat-tempat yang ramai, di tempat-tempat yang banyak orang. Mereka bukan mau berdoa kepada Tuhan. Tetapi para ahli Taurat ini mau memamerkan diri, mau menyombongkan diri. Mereka berdoa panjang-panjang supaya banyak orang melihat mereka kalau mereka sedang berdoa. Dan kemudian menganggap para ahli Taurat ini adalah orang-orang yang suci. Sebenarnya para ahli Taurat itu tidak sedang sungguh-sungguh berdoa. Mereka hanya sekedar mencari pujian. Dan doa-doa yang mereka naikkan itu sebenarnya tidak sungguh-sungguh dipanjatkan kepada Tuhan. Dengan apa yang ahli Taurat perbuat tersebut? Tuhan Yesus mengatakan, mereka ini, para ahli Taurat ini, pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Anak-anak, apa yang diperbuat para ahli Taurat pada zaman itu sangatlah buruk. Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya supaya hati-hati. Supaya mereka jangan tertipu. Dan supaya mereka jangan mengikuti apa yang dilakukan oleh para ahli Taurat tersebut. Anak-anak sekalian, kita semua termasuk anak-anak juga. Meskipun kita masih kecil, meskipun kalian masih kecil. Kalian adalah murid-murid Tuhan Yesus. Maka kita juga tidak boleh melakukan seperti apa yang ahli Taurat lakukan. Mungkin ada dari kalian yang bertanya. Pak, apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak seperti para ahli Taurat? Ada beberapa hal yang dapat anak-anak lakukan supaya tidak menjadi seperti para ahli Taurat. Antara lain, pertama, beribadah dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan pura-pura. Tuhan tidak suka jika kita hanya berpura-pura beribadah kepada Tuhan. Pura-pura berdoa kepada Tuhan, tetapi sebenarnya tidak ingin berdoa. Pura-pura berdoa pada di dalam hati tidak sungguh-sungguh berdoa. Berdoa hanya supaya tidak dimarahi orang tua. Atau misalkan pura-pura datang ke sekolah minggu, tetapi sebenarnya dalam hati tidak ingin datang ke sekolah minggu. Datang ke sekolah minggu hanya supaya dianggap sebagai anak yang baik. Bahkan waktu berdoa, hatinya, pikirannya tidak sungguh-sungguh diarahkan kepada Tuhan. Waktu datang ke sekolah minggu, hatinya, pikirannya juga sebenarnya tidak sedang mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak perlu tahu, Tuhan adalah maha tau. Tuhan tidak suka orang yang beribadah dengan tidak sungguh-sungguh. Tuhan tidak suka kepada orang yang hanya pura-pura beribadah. Ahli Taurat berpura-pura. Orang-orang lain mungkin dapat mereka tipu. Tetapi Tuhan maha tau, Tuhan tidak dapat mereka tipu. Jangan kita seperti ahli Taurat. Jangan hanya berpura-pura beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh seperti para ahli Taurat. Bagaimana caranya? Kita harus mengasihi orang lain, termasuk orang yang lemah. Tuhan sangat tidak suka orang yang menindas orang yang lemah. Para ahli Taurat suka menindas orang yang lemah. Janda miskin yang sudah tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tidak memiliki kekayaan, bukannya ditolong. Tetapi justru semakin ditindas. Maka Tuhan mengatakan mereka para ahli Taurat, orang yang melakukan hal itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Tuhan meminta kita untuk mengasihi sesama manusia dan menolong orang yang lemah. Anak-anak, kalian dari sejak kecil juga seharusnya mengasihi sesama, menolong orang yang lemah. Jika kalian punya teman yang berkekurangan, maka seharusnya kalian bisa berbagi. Apa yang kalian miliki, kalian berikan kepada orang lain untuk menolong teman kalian tersebut. Jika ada teman yang lemah, jangan dibully, jangan diejek, tetapi harus ditolong supaya mereka menjadi lebih baik. Bahkan jika ada teman yang berlaku jahat kepada kalian, maka kalian tetap harus mengasihi teman yang jahat tersebut. Berdoa untuk mereka, menolong mereka dengan meminta Tuhan supaya mengasihi dan mengubah mereka. Supaya mereka tidak jahat lagi. Jika ada teman yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, maka kalian harus menolong mereka, mengasihi mereka dengan memberitakan Injil dan mendoakan mereka supaya suatu saat nanti mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, hari ini kita sudah mendengar peringatan Tuhan Yesus supaya kita berhati-hati. Jangan menjadi seperti para ahli Taurat. Tuhan Yesus menginginkan supaya kita beribadah dengan sungguh dan mengasihi orang lain termasuk orang yang lemah. Mari anak-anak, kita mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita. Mari kita datang kepada Dia dengan memberikan ibadah kita yang sejati. Mari anak-anak, sekarang kita tundukan kepala, kita pejamkan mata, kita berdoa. Bapak yang di surga, kembali kami datang ke hadiratmu. Kami bersyukur, hari ini Tuhan sudah memberikan kepada kami firmanmu supaya kami berhati-hati, supaya kami berwaspada, supaya kami beribadah dengan sungguh-sungguh dan kami menolong orang yang lemah. Tolonglah setiap kami ya Bapak. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak.